Intro Oke Sobat Medcom, balik lagi di Youtubenya Medcom.id untuk program Tech Talk Nah, kali ini seperti biasanya, program Tech Talk kita akan membahas soal gadget-gadget terbaru By Catch On, By Review, sama barang-barang tekno lainnya lah Nah, kali ini gue kasih ke tangan HP terbaru dari Poco Buat yang belum tau, artis sih udah tau ya Jadi, kalau bilangnya sih merek Poco ini bukan apa-apa Xiaomi Kalau di negara, tapi kalau di sini sebenarnya Poco itu masih saudara sama Xiaomi Nah, kali ini gue kedatangan Poco X5 5G Nah, namanya agak ribet-ribet nih Poco X5 5G, bukan Poco X5 5G ya Jadi, ini namanya Poco X5 5G Nah, kali ini gue kedatangan selain ini smartphone yang bisa dibilang sebenarnya sebagai kelas menengah Jadi, kalau Sobat Medcom tau, sebelumnya itu kan Poco itu kemarin sempat rame Dari yang F4 GT Ya, F4 GT kalau nggak salah ya Itu seri F4, seri F itu Poco F series itu kan dia seri flagship ICN-nya Nah, kalau Poco sendiri ada seri lain yang Poco seri X itu, itu kelas menengah Kalau yang seri M itu lebih kepada menengah juga, tapi rada menengah ke bawah gitu Cuma kalau ada yang Poco C series itu yang entry level Nah, kalau ini X ini adalah yang kelas menengah Nah, kalau dulu, dulu itu ada Poco Terakhir itu di Indonesia itu ada Poco X3 X3 GT, nggak salah sementara Sempat di luar gini itu ada Poco X4, cuma itu nggak masuk sini Nah, kebetulan berapa bulan lalu, antara Desember atau Januari itu Si Poco X5 CS ini dirilis di global Waktu itu rilisnya itu ada dua Ada Poco X5 5G sama yang versi Pro Cuma nih, yang Pro ini nggak masuk ke Indonesia untuk saat ini Kita nggak tahu sih, kita nggak tahu alasan Poco kenapa nggak langsung dibawa Kemarin launching cuma satu ini, tapi mungkin disiapin buat nanti Oke, nggak perlu panjang-panjang lagi, kita akan langsung bahas soal Poco X5 5G Pertama kita akan bahas soal desainnya Oke, Poco X5 5G ini kalau bisa dibilang bagian belakangnya itu mirip kayak seri-seri HP Poco sebelumnya Jadi yang kalau kalian ingat tuh seri-seri, ada seri X juga dulu Atau ada seri M juga ya kalau nggak salah Itu ada bentuk di belakang ini yang hitam Ada yang hitam ini, ngelebar sampai samping Nah, disini desainnya sama Cuma bedanya mungkin jumlah lensanya aja Disini lensanya ada 3, ada 3 kamera Sejujurnya desainnya nggak jelek Poco X5 5G ini desainnya nggak jelek Karena ini desainnya ikonik Ikonik banget sama Poco Cuma entah kenapa Gue ekspektasi tadi awalnya Poco X5 5G ini punya desain yang Apa ya, baru gitu, yang seger gitu Emang-emang beda sih dari seri sebelumnya X3 Tapi kayak ekspektasinya ada desain yang baru dari Poco itu Tapi ternyata desainnya Ngambil dari yang seri-seri sebelumnya Tapi ya nggak masalah sih Mungkin ini opini personal gue aja Tapi kalau mungkin buat sobat ekonik yang lain Menurut kalian ini udah oke Ya nggak apa-apa gitu Soal warna kalau nggak salah itu Seinget gue warnanya itu Ada warna ini yang hijau sama ada 2 warna lagi Cuma sayangnya, sayangnya itu Nggak ada warna kuning Padahal kan Poco itu kan Identitas sama warna kuning Nah waktu itu pas seri-seri sebelumnya itu Yang desainnya kayak gini mirip itu Ada yang warna kuning Itu menurut gue lebih menarik banget Tapi kalau ini hijau gitu kayak Bukan Poco sih rasanya Cuma ya balik lagi Ini yang bikin dia beda Disini tulisannya Poco yang cukup gede Kemudian nama 5G-nya sendiri Pamer ke orang itu ngeliatnya Wah keren banget Nah itu dia Kemudian disini ada 3 kamera belakang Yang nanti akan gue jelasin Soal kemampuannya Kita balik lagi bahas soal desainnya Oke Poco X5 5G ini punya ukuran Kalau nggak salah 6,67 inci Untuk ukuran layarnya Jadi sebenarnya ukurannya cukup Nggak bongsor deh Lebar Layarnya lebar kalau dilihat Tapi bodinya tipis Bodinya tipis Jadi ini masih enak digenggem Meskipun lebar Dan yang harus gue cukup apresiasi adalah Meskipun bodinya tipis Tapi Poco X5 5G ini masih menyediakan Lubang headset alias audio jack 3,5mm Nah aranya di bagian atas Yang menurut gue ini lebih ergonomis Karena Misalnya lu Misalnya lu lagi nge-charge Terus kemudian kalian mau sambil Dengerin lagu Posisinya enak Nggak bakal berebutan Jadi bisa sambil nyolok powerbank Atau sambil dengerin lagu Atau mungkin kalau taruh di kantong Bisa kayak gini Masih enak Headsetnya di atas Gitu Nah ngomongin tadi bodinya yang tipis Ada lubang audio jacknya Di sini bagian bawahnya Sudah pakai USB sih tentunya Sayang aja misalnya Kalau smartphone kelas menengah itu Nggak pakai USB sih Kalau masih micro USB itu Ketinggalan Micro USB itu kayak Identiknya sama smartphone Smartphone yang entry level Gitu kan Kemudian di bodinya yang ramping ini Bikin Tombol power sama volume nya ini Dia Modelnya yang gepeng ya Jadi meskipun bodinya nggak flat Agak melengkung Tapi Tombolnya ini yang gepeng Nah kenapa gepeng? Karena Ini di sini tuh Ada sensor sidik jari Alias finger Nah di sini Dan menurut gue Kalau gue buat gue sendiri ya Secara personal Tombol sensor sidik jari Yang posisi di tombol power itu Jangan lebih ergonomis Dibandingkan di atas layar Faktanya memang sebenarnya Selama ini orang Kalau pakai sensor pemindai sidik jari Di atas layar itu Sebenarnya kayak Apa ya Kalau layar lagi agak kotor sedikit Untuk tangan kita berminyak Suka nggak responsif Beda sama yang di sini Lebih responsif Gitu Nah tadi ngomongin bagian bawahnya Ada USB sih Kemudian ada speaker nya Real speaker nya cuma satu Di sebelah kiri Kemudian di bagian atas tadi Ada lubang audio headset nya Atau itu Audio jack Di sini juga masih ada AR blaster Jadi kalau kalian tahu Biasanya smartphone Xiaomi Atau pengusudaranya Biasanya punya fitur Untuk kendaliin Perangkat elektronik Yang berbasis AR blaster Nah di sini Sama kalau ngomongin Soal daya tahan itu Ini di Poco Dia nggak ketinggal Buat nyebutin Bahwa mereka sudah Mendukung sertifikasi Daya tahan IP53 Jadi buat kalau Sobat menurut kami Yang belum tahu IP53 itu apa sih Kan suka ada IP68 Dan segala macamnya Jadi IP itu adalah Sertifikasi buat Daya tahan Untuk debu Sama air Jadi semakin tinggi Angkanya Semakin bagus IP53 Jadi Yang angka pertama Itu buat daya tahan debunya Yang angka kedua Buat daya tahan terhadap air Nah Poco X55 ini Sudah tahan terhadap Cipratan air Jadi menurut gue Untuk Kalian atau lu Yang suka foto-foto nih Terutama kayak foto-foto Lagi agak-agak mendung Agak hujan Apalagi sekarang Lagi musim hujan Nah Paling nggak ini bisa cukup Melindungi Smartphone-nya Kemudian tadi Kita udah sempat Ngomongin soal layarnya 6,67 inci Nah disini itu Layarnya juga Sudah berlapis Corning Gorilla Glass 3 Nah Menurut gue jadi Dari sisi daya tahan Sudah ada daya tahan IP Kemudian ada daya tahan Di bagian layarnya juga Seharusnya Seharusnya Poco X55 ini Bandel Alias Dia tahan banting Cuman kalau kalian Pakainya Brutal banget Ya Kasian juga Jadi itu Gampang pecah Takut ya Nah oke Sekarang kita masuk Ke soal Spesifikasinya Kita ngomongin spesifikasi Apa dulu ya Layar dulu kali ya Yang enak Jadi untuk Smartphone Poco X55 Yang dijual dengan harga Sekitar 3,9 juta Disini kalian udah dapetin Layar berpanel AMOLED Nah AMOLED itu kan Biasanya dipakai Di seri-seri high end Tapi sekarang memang Seri kelas menengah Juga ada Udah banyak Tapi apa yang bikin Lebih menarik lagi adalah Layar panel AMOLED Resolusinya Full HD Plus FHD Plus Refresh rate nya 120Hz Nah bayangin Biasanya itu Refresh rate itu 120Hz Di seri-seri high end Dan harganya Biasanya sih Nggak Nggak 3,9 juga ya Harganya mungkin 5 atau di atasnya Nah Biasanya pun Smartphone ke semenengah itu Kasih refresh rate 90Hz Nah Si Poco X55 Udah kasih 120Hz Yak itu Seharusnya ya Seharusnya Meskipun harus diaku Tidak banyak gaming Atau game yang Mendukung refresh rate itu Paling banyak Biasanya di 90Hz Tapi dengan 120Hz itu Kalian harusnya ya Harusnya kalau ini Mesti dirasain langsung sih Ketika dirasain itu Ketika swipe-swipe Geser-geser layar itu Akan berasa Mulusnya beda Sama yang 90Hz Tadi kita ngomongin layar Kita sekarang ngomongin ke Chipset kali ya Oke Poco X55G ini punya Chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G Nah ini Salah satu chipset Terbaru dari seri Snapdragon 6 Sebenarnya Sempat ada pertanyaan sih Kenapa Nggak pakai Snapdragon 7 Gen 1 Yang paling baru kan Tapi Waktu itu Kalau nggak salah Jawabannya dari pihak Poco Sebenarnya ini sebuah peningkatan juga Dari Si Poco X3 Karena ini sudah pakai Chipset terbaru Pabrikasi terbaru Gitu Kemudian Di Kapasitas RAM-nya Kebetulan yang Medcom lagi pegang ini Kapasitas RAM-nya sekitar 8GB Nah 8GB Tapi ini ada fitur Expandable RAM Alias Expansion RAM-nya bisa ditambahin lagi Jadi artinya Nggak 8GB doang Meskipun 8GB Itu bawaannya Kemudian dari Memory Internal Memory Internal ini 256GB Jadi untuk Smartphone kelas menengah Dengan chipset Seri 600 Terbaru 5G RAM-nya 8GB Kemudian Memory Internal 256 Itu sudah Menurut gue sih Sudah cukup ya Meskipun kalian mungkin Tidak pakai MicroSD Gitu Kemudian ngomongin Soal baterainya Kalau udah ngomongin chipset Ngomongin baterai Poco X5J ini punya Baterai kapasitas 5000 mAh Mungkin buat kalian yang mikir Kan ada dalam 1000 Yang lebih gede Tapi 5000 ini juga Menurut gue udah cukup banget Seharusnya ya Seharusnya kalau buat Pemakaian normal Sehari-hari 5000 udah cukup banget Apalagi dengan chipset Kelas semenengah Bukan Kecuali kalau chipsetnya Kelas tinggi 5000 Mungkin kalian buat Pakai gaming kenceng banget Ya mungkin boros Tapi ini Poco X5J punya baterai 5000 mAh Dengan daya pengisian 33W Jadi kalau kalian cek nih Di Madcom.id Di subkanalnya teknologi Itu kita udah review Jadi kita udah tes Pakai PCMark Android Yang buat tes baterainya Itu daya tanya sekitar 18 jam Itu apa itu Simulasi pengujian ya Dalam artian Bahwa Ketika pengujian Pemakaian normal Pasti hasilnya akan berbeda Tapi dari situ Kita bisa melihat Seberapa efisien sih Konsumsi daya baterainya Si Poco X5 5G Nah Kemudian tadi Soal pengisian cepatnya Ada daya 33W Jadi menurut gue Dengan baterai 5000 mAh Dan daya 33W itu Seharusnya pengisian baterai Udah cepet banget Gak perlu lama-lama Mungkin sekitar 1 jam 1,5 jam lah Seharusnya baterai udah terisi penuh Oke Ngomongin soal Apa lagi ya Gaming Ngomongin soal gaming Jadi Poco X5 5G ini Udah gue cobain buat gamingnya Genshin Impact Disitu Game nya bisa Berjalan Di Kualitas grafis High Di frame rate 30fps 30fps Nah Meskipun ada sedikit Stuttering Jadi Stuttering itu kayak Rada patah-patah dikit Jadi sebenernya Kalau mau dimainin buat Genshin Impact Seri Kualitas grafis yang tinggi Boleh Tapi kalau misalnya Pengen yang Gak ada lagnya sama sekali Agar diturun dikit Jadi gak apa-apa lah Jadi Yang penting Pengalaman game ini Tetap Enak Dan Bisa kuat buat main Game-game berat Nah sekarang soal kamera Dari Poco X5 5G Disini kameranya ada 3 Disini kemampuan utama Kameranya Yang paling utama Itu adalah 48MP Kemudian Di kamera kedua itu Kamera lensa Ultra-wide Atau sudut pandang yang lebar Itu Disita 118 derajat Kalau gak salah ya Kalau gak salah Dicek lagi ya Kalau gue salah ya Itu kemampuannya 8MP Kemudian Kamera yang terakhir Itu kamera 2MP Untuk kamera makro Sementara di kamera depannya sendiri Kemampuannya 13MP Sebenernya kan Kalau dilihat kan Kalau kita Cek-cek lagi kan Hape-hape yang Atau smartphone kelas menengah Kan banyak juga Yang udah ngasih Spesifikasi kamera 50MP Cuman Ini 48MP Tapi kalau menurut gue Sisi Tidak masalah ya Mungkin gak tau Kalau mungkin Kalau buat Kalian yang emang Ngulik banget Kamera fotografinya HP Ngandel itu banget Mungkin akan terasa berbeda Tapi kalau menurut gue Buat Pengguna awam Yang mungkin Yang penting maunya Yang penting maunya Megapixel gede 48MP itu udah cukup banget Kemudian Di kamera depan 13MP Udah cukup banget lah Buat smartphone kelas menengah Jadi Enggak Gue gak ada komplain sama sekali sih Menurut gue udah Udah cukup banget Dan Kalau dari pengalaman Gue nyoba fotonya Pake kamera Poco X5 5G Yang udah gue tulis juga Di artikel review Di madcom.id Kualitas fotonya Cukup memuaskan Cukup memuaskan Enggak yang wah banget Tapi menurut gue Cukup memuaskan Dengan spesifikasi Yang dikasih gitu Jadi gitu deh Kesan gue soal Poco X5 5G Jadi apa kesimpulannya Jadi kalau menurut gue Menurut madcom.id Poco X5 5G ini Smartphone kelas menengah Yang menurut gue Menarik banget Buat dimiliki Dan mungkin Kalau buat Konsumen Yang pengennya Pokoknya Gue punya budget untuk HP kelas menengah Mungkin HP 4 juta Kan harganya 3,9 Dan maunya yang Serba bagus gitu Mau buat gaming Oke Tapi buat foto Lumayan Nah Menurut gue Poco X5 5G ini cocok banget Karena tadi Pertama Di HP kelas menengah Lo dikasih Panel layar AMOLED AMOLED 120Hz Itu udah oke banget Kemudian Kameranya 3 Udah 48MP Nah itu udah lumayan banget Kemudian baterainya Udah 5000 mAh Dengan daya pengisian 33W 33W Itu udah lumayan banget ya Daripada Cuman 15W Atau 18W Itu dia Jadi Menurut kita Poco X5 5G ini Cocok banget Buat dimiliki Oke Assalamualaikum Tadi kita udah bahas Poco X5 5G Spesifikasi kayak apa Sama kesan-kesan dari kita Memakai atau mengulas HP ini Kalau gitu Jangan lupa Untuk subscribe Videonya Madcom.id Channel Madcom.id Dan jangan lupa Untuk pantangin terus Program Tiktok Di Youtube Madcom.id Sampai jumpa Sampai jumpa